Baik Ustadz, mohon izin pertanyaan kedua, saya seorang akhwat belum menikah dan saya seorang dokter. Saya apa? Seorang apa? Akhwat belum menikah. Terus? Dokter Ustadz. Oh dokter ya. Bagian hukumnya berpergian ke Mekah Medina dengan tujuan untuk menjadi tim kesehatan haji terkait dengan profesi saya Ustadz. Umur berapa? Enggak ada Ustadz. Seandainya umurnya, kalau dia haji pertama, haji awal dia mau haji, ini khilafnya kuat di kalangan para ulama. Soal wanita tanpa mahram, tapi dia untuk haji yang pertama, haji Islam. Tapi kalau untuk haji kedua, haji ketiga tidak usah. Kalau untuk haji pertama, untuk haji pertama memang khilafnya kuat, seandainya umurnya sudah 50 tahun atau lebih daripada itu. Pertama dia harus berusaha mencari mahram. Kalau tidak ada sama sekali, maka saya tidak melarang karena sebelumnya membolehkan. Saya ulangi, ini dokter, saya tidak tahu umurnya berapa. Kalau dia ini baru pertama kali haji, dan dia punya mahram, maka dia harus berusaha dengan mahram. Kalau ternyata mahram tidak ada yang siap untuk menemaninya. Ya karena tidak ada biaya misalnya. Sementara dia mampu untuk haji sebagai dokter, kalau umurnya sudah 50an maka tidak mengapa. Dengan syarat dia menjaga diri, kalau ini haji yang pertama. Ada pun kalau haji kedua, haji ketiga, saya sarankan tidak usah. Kecuali dengan mahram. Allah, 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 Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.